Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbal. Kali ini kita akan membahas soal tentang asam basah menurut teori Brosted-Lowry. Jadi, soalnya adalah kita disuruh menentukan asam basah, asam konjugasi, dan juga basah konjugasi. Pertama-tama, kita pahami terkait konsep Brosted-Lowry, di mana kalau asam itu dia melepas H+, sehingga nantinya menjadi basah konjugasi, sedangkan kalau basah menangkap asam, berarti nanti, atau menangkap H+, sorry ya, menangkap H+, sehingga nanti menjadi asam konjugasi. Nah, caranya gimana sih, Kak? Caranya adalah, kita lihat, ada HI di sini, dia kan pasangannya sama I ini ya, kira-kira si I itu kehilangan H atau ketambahan H? Kehilangan H, artinya ini adalah asam. Karena kehilangan H atau melepas H, maka ini menjadi basah konjugasi. Sampai situ oke? Kemudian kita lihat, ini kan H3, ini H4, berarti ketambahan H, berarti dia berperan sebagai basah, lalu yang ini adalah asam konjugasi. Sampai situ paham? Maka pasangannya berarti seperti ini, lalu yang ini juga seperti ini. Next soal? Oke, lagi. Di sini ada HSO4- lalu menjadi H2, berarti dia ketambahan H. Kalau ketambahan H, artinya dia berperan sebagai basah, yang ini adalah asam konjugasi. Lalu HNO3 sama NO3. HNO3 kehilangan H, berarti ini adalah asam, dan ini basah konjugasi. Untuk ikatannya berarti ini basah sama asam konjugasi, lalu asam sama basah konjugasi pasangannya. Selanjutnya, di sini ada HCL sama CL-, berarti kehilangan H, maka ini berperan sebagai asam, yang ini adalah basah konjugasi. Lalu yang ini, ketambahan H, berarti yang ini basah, yang ini asam konjugasi. Untuk pasangannya, kita bikin garis seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat, di sini CH3COOH menjadi CH3COO-, berarti kehilangan H, maka ini perannya sebagai asam, ini adalah basah konjugasi. Yang ini berarti basah, yang ini adalah asam konjugasi. Kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah soal atau bentuk-bentuk soal menggunakan konsep asam basah Brosted Lori.